Satu narapidana kasus terorisme di lapas kelas 1 Madiun dinyatakan bebas murni yang bersangkutan sujud syukur usai bebas. Tangis haru keluarga mewarnai saat yang bersangkutan keluar dari lapas. Abdurrohim, seorang narapidana kasus terorisme di lapas kelas 1 Madiun akhirnya bisa menghirup udara bebas pada Senin siang. Pria 34 tahun ini sempat difonis 4 tahun penjara pada 2020 lalu. Nafi terasal Surakarta ini dinyatakan bebas murni. PLH Kalapas 1 Madiun Lukman Agung Widodo menjelaskan Abdurroh telah berikrar setia kepada NKRI dari 4 tahun masa pidana yang bersangkutan mendapatkan remisi total 11 bulan. Selain itu, Abdurrohim juga kooperatif dan mau mengikuti pembinaan yang diberikan pihak lapas. Dapatkan remisi karena dia juga sudah mencapai NKRI. Waktu itu kita jatuhkan sama parembareng, jadi mencapai NKRI oleh karena itu mendapatkan remisi 11 bulan. Nah, hari ini beliau yang bersangkutan itu dibebaskan, bebas murni. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama bersama memberikan pengawasan kepada khususnya masyarakat setelah kami bina bersama agar tidak kembali menjadi ke kelompoknya. Orang tua Abdurrohim, Sunarni, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia bersyukur putranya bisa keluar lapas dan bebas lebih cepat dari masa pidana yang dijatuhkan. Alhamdulillah, Rasulullah keluar, orang-orang baik, ya-bu-ya. Masuk kemampuan, ya-bu-ya. Diketahui saat ini secara keseluruhan ada 1.200 warga binaan pemasyarakatan atau WBP di lapas kelas 1 Madiun. 6 napi merupakan napiter dengan 2 diantaranya sudah berikrar NKRI. Griswanto, CTV, Madiun.